Sama konstitusi memastikan akan membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres pada Senin esok. Semua mata tertuju pada para hakim MK karena putusan ini akan menentukan bagi siapapun yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, termasuk Gibran Raka Buming Raka yang maku berkali-kali diminta Prabowo sebagai bakal Cawapres. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Ayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bidang Advokasi, Muhammad Isnur, dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang, Ali Syafaat. Selamat petang Pak Ali, Mas Isnur. Pak Ali, ini batasan untuk kewenangan hakim konstitusi, mahkamah konstitusi. Bagaimana soal uji materi ini? Apakah bisa membuat aturan soal batasan usia atau bagaimana nanti secara hukum tata negara? Secara hukum tata negara, mahkamah konstitusi itu dikenal sebagai negative legislation. Jadi fungsinya adalah membatalkan satu ketentuan yang dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi memang dalam perkembangannya ada juga putusan-putusan yang mengarah kepada positive legislator. Jadi mahkamah konstitusi menambahkan norma-norma tertentu. Nah, dalam perkembangannya hal ini tentu terkait dengan beberapa hal dan terutama terkait dengan apa yang disebut sebagai open legal policy. Dan bagi saya yang disebut sebagai batasan umur ini masuk ke dalam ranah open legal policy di mana ketentuan di dalam undang-undang dasar memang tidak memberikan batasan berapa usia minimal atau berapa usia maksimal untuk jabatan tertentu. Sehingga hal itu sebetulnya lebih merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk menentukan berapa batasan minimal dan maksimal. Bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi. Sebab ketentuan tentang batasan ini walaupun dia merupakan open legal policy juga tidak melanggar atau tidak bersifat diskriminatif. Karena semua warga negara yang mau menjadi capres maupun jawabres kan ketentuannya bersifat sama. Ini juga lalu tercermin dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi sebelumnya. Karena batasan umur ini kan juga beberapa kali diuji. Meskipun itu tidak terkait dengan capres dan jawabres. Terkait dengan profesi yang lain. Dan mahkamah konstitusi secara konsisten itu menyatakan itu sebagai open legal policy. Pak Ali, jadi kalau misalkan esok ada putusan yang membatalkan dari yang diuji materinya. Itu bagaimana kalau misalkan putusan dibatalkan itu seperti apa nanti hasilnya? Atau yang bisa dibaca? Kalau itu putusannya dibatalkan kemungkinan mahkamah konstitusi akan memberikan putusan kondisional-konstitusional. Artinya batasan umum 40 tahun itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai misalnya 30 tahun. Kalau itu putusan mahkamah konstitusinya seperti itu. Tapi tentu saja hal itu akan menjadi pintu masuk bagi politisasi terhadap mahkamah konstitusi itu sendiri. Karena banyak orang yang akan berupaya untuk mengubah aturan main dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari dinamika politik melalui lembaga peradilan. Padahal sesungguhnya itu merupakan wilayah dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oke. Mas Isnur, banyak dari publik yang mengkritisi soal jelang putusan esok. Ini bagaimana mahkamah konstitusi jika nanti putusan justru bertentangan dengan yang diharapkan publik? Ya, pertama gini Mas Baim. YLBI ini memantau MK sangat lama. Karena kita dulu mendorong juga pendiriannya. Dan dalam sejarah panjang MK ini kami memantau ada banyak tindakan atau hal-hal yang tidak baik dalam sejarah MK. Ada dua hakim MK yang diputus melanggar kenakitasi dan korupsi. Pak Akhil Muhtar, Pak Wattis Akbar. Ada hakim MK juga yang bahkan sekarang menjabat ya Pak Arief Hidayat sama Pak Guntur yang diputus melanggar etik gitu. Ada juga putusan-putusan tadi Mas Ali menjelaskan seharusnya MK kalau sudah punya putusan yang panjang harusnya konsisten. Tapi juga ada Pak Ali misalnya soal KPK. Itu kan ada banyak putusan MK yang sebelum-sebelumnya 2006 sampai 2011 yang menyatakan bahwa KPK itu independen. Dan dia coraknya yudikatif. Tapi di periode hakim yang sekarang 2017-18-20 menyatakan KPK di bawah eksekutif. Dan yang terakhir adalah kecurigaan masyarakat ya terkait karena ketua MK yang sekarang adalah adik ipar dari Presiden. Jadi bagi saya kekhawatiran warga masyarakat akan upaya intervensi di MK itu wajar. Apalagi terakhir kita tahu di kasus putusan undang-undang cipta kerja ada hakim yang membatalkan undang-undang Pak Aswanto di recall di tengah jalan oleh DPR. Jadi praktik-praktik intervensi itu ada dan nyata di MK. Dan masyarakat memantau itu. Nah sehingga ketika ada konteks sekarang ketika sebuah partai... Bisa diawasi tidak kan kalau misalkan masyarakat bisa mengawasi bisa juga melalui majelis kehormatan MK Mas Isnur? Ya itu sudah kita coba laporkan Pak ketika ada peristiwa ketua MK menjadi adik ipar Presiden. Karena kami memandang ini potensial konflik kepentingan. Mengganggu independensi, mengganggu integritas, mengganggu tidak berpihakan saat pengujian undang-undang. Harusnya Pak ketua MK sejak awal sudah mengundurkan diri. Karena dia berpotensi konflik kepentingan dalam banyak kasus. Bukan hanya sekarang saja. Tapi banyak undang-undang yang lain. Itu sudah kami sampaikan sejak lama. Jadi kalau sekarang warga mengkhawatirkan dan saya khawatir gini loh. Ini kan lembaga hukum yang kita harapkan menjadi benteng keadilan ya. Menjadi the guardian of the constitution. Nah marwah kelembaganya hilang ketika ada konteks seperti ini. Karena ada konteks dimana, oh ini ada konteks politik, ada konteks seperti ini. Tapi yang mengadili kita khawatir dengan yang mengadilinya gitu. Oke, baik kami tangkap. Pak Ali, ada kekhawatiran soal kredibilitas dari hakim konstitusi. Konflik kepentingan. Secara hukum tata negara ini bagaimana nanti? Hasil yang diputuskan oleh MK jika ada kekhawatiran ini? Kekhawatiran itu sangat wajar ketika ada beberapa putusan yang tadi disampaikan oleh Pak Esmur yang secara logika hukum sebetulnya harusnya misalnya itu ditolak. Tetapi ternyata dikabungkan. Sama saja dengan kasus ini atau perkara ini yang menurut logika hukum kalau kita melihat pada ketentuan konstitusi dimana itu dicatakan sebagai open legal policy. Kemudian menurut logika-logika yang digunakan oleh putusan makamah konstitusi sendiri yang seharusnya itu ditolak. Kemudian tiba-tiba katakanlah misalnya besok itu adalah diterima atau digaburkan. Maka tentu saja sangat wajar ketika ada kekhawatiran tersebut. Dan biasanya perubahan-perubahan itu jika tidak dapat dijelaskan secara baik dalam putusan tersebut maka kita lalu melihatnya dalam konteks politik. Jadi pada saat ada perubahan yang besar seperti itu pasti ada intervensi politik terhadap hakim konstitusi atau kepada makamah konstitusi. Nah pada saat itu maka marwah dari makamah konstitusi yang semula itu disebutkan sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi. Jadi membatasi demokrasi politik yang ada tawar-menawar dan sebagainya berdasarkan... Walaupun soal intervensi ini sudah dibantah juga oleh Menko Pahul Kang, jamin tidak ada intervensi? Tentu saja kita melihat pada fakta begitu. Jadi tidak hanya lalu berupa pernyataan seperti itu. Jadi pada saat ada perubahan besar kemudian ternyata tiba-tiba berubah dengan logika yang tidak mendasar. Tentu saja itu akan membuat kita semua menyatakan bahwa itu pasti ada intervensi. Dan itu akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap makamah konstitusi. Jadi harus mengadu pada siapa menurut Anda? Kalau misalkan... Mas Dain. Ya gimana Mas Ali? Masyarakat semakin curiga saat ketua MK itu komentar di luar pengadilan. Ada forum yang di luar pengadilan dan dia komentar soal batasan usia cawapres atau capres. Yang seolah-olah dalam komentar itu, itu mendorong pengubahan usia gitu. Itu dalam kode etik hakim MK nggak boleh. Kita hakim MK berkomentar tentang hubungan ya perkara yang akan, yang sedang dan yang sudah diputus. Jadi ini sebenarnya dalam konteks... Walaupun itu tidak secara langsung pada pokok perkara, namun ada tersirat ke arah sana. Itu yang Anda simpulkan. Betul. Hakim MK itu kan sangat negarawan, sangat penting menjaga citra dan marwahnya. Nah ketika ada hakim MK, apalagi ketua, yang dicurigai punya relasi keluarga ya dengan presiden, berkomentar tentang undang-undang yang sedang diuji. Nah ini nampak sekali masyarakat memandang ada potensi konflik kepentingannya gitu. Baik, Pak Ali kalau seperti itu tadi, banyak kekhawatiran dari masyarakat soal kritik juga disampaikan. Bagaimana harus mengadu pada siapa untuk bisa menjaga kredibilitas hakim konstitusi ini, Pak Ali? Kalau secara legal formal, tentu saja kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Yang di dalam DMK juga kemudian ada Dewan Etik. Jadi kita itu mengadunya ke sana. Nah tetapi seingat saya hal itu juga sudah pernah dilakukan dan belum ada respon dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi mudah-mudahan saja ketika itu kemudian diadukan oleh masyarakat sipil, banyak yang mengadukan itu akan direspon oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dari Anda, Mas Isur, sempat juga ke Majelis Kehormatan dan mengadukan persoalan ini? Ya bahkan kita pernah menggugat revisi undang-undang MK yang terbaru itu. Karena revisi undang-undang MK terbaru itu memposisikan hakim MK dapat jabatan yang privilege, perpandangan otomatis, kemudian jaminan bahwa dia terus menerus selama 15 tahun atau selama 75 tahun. Dan hakim MK yang kita gugat sedang undang-undangnya menguji juga. Itu kita laporkan waktu itu. Tapi kan ini kan problemnya Etik ini nggak punya kekuatannya maksimal. Hakim Etik dibentuk oleh Ketua MK. Kan jadi lucu gitu. Sekarang kalau Ketua MKnya nggak mau memeriksa atau membentuk Majelis Etik, ya nggak terbentuk, Mas. Ini tapi proses uji di MK tengah berlangsung, Pak Ali. Jadi apa yang ingin Anda ingatkan kepada hakim konstitusi agar ini hasil yang diputuskan betul-betul suara dari rakyat, mencerminkan keinginan dari rakyat, Pak Ali? Kami mengingatkan bahwa makamah konstitusi merupakan produk dari reformasi. Semangat reformasi. Agenda reformasi untuk membatasi kekuasaan, untuk mengimbangi demokrasi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Ketika lalu putusan itu tidak dibuat atas dasar prinsip-prinsip hukum, ketika putusan itu dibuat hanya semata-mata misalnya untuk memenuhi keinginan politik tertentu, maka sesungguhnya para hakim konstitusi, makamah konstitusi telah membianati semangat dari reformasi itu sendiri. Mas Isnur, soal politisasi. Kan banyak partai politik saat ini masih menunggu soal putusan MK untuk menentukan capres-cawapresnya. Bagaimana Anda melihat kaitan dari dua hal ini soal hukumnya, politiknya juga? Iya, kan di pasal 1-3 konstitusi itu kita negara hukum. Jadi hukum itu harus sebagai panglima. Bukan ketika ada kepentingan politik, hukumnya dipaksakan, diperkosa, diubah-ubah demi kepentingan kekuasaan. Harus seperti itu. Tapi praktik yang kita lihat sekarang adalah menuju ya bahwa ketika ada kehendak kekuasaan, kehendak politik, hukum itu dibuat, diubah sesuka-suka. Termasuk hakim MK. Ketika hakim MK lima orang membatalkan orang cita kerja, DPR ya merecall hakim Aswanto. Itu kan nyata. Dimana kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang tidak independen. DPR dan pemerintah bisa kemudian bermain-main di seleksi dan penggantian hakim MK. Nah ini membahayakan sekali. Kenapa? Karena itu menggoyang prinsip dasar dari tatanan negara kita. Dan itu tidak boleh terjadi ya untuk di kasus yang ini? Tidak boleh terjadi. Tidak boleh karena nanti masyarakat jadi kehilangan harapan. Masyarakat bisa memandang bahwa pengadilan bisa diubah sesuka-suka gitu. Kita tunggu besok seperti apa hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres di pemilu 2024. Terima kasih Pak Ali, Mas Isnur telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.